Hai Pak, hai semuanya Kebangun kamu kaget ya Tadi aku udah mau take video Hunternya udah anteng Lagi bobo Tapi terus tiba-tiba kebangun Dia lapar Ini padahal baru selesai Nyusuk, tapi Kamu kaget dengan suara aku ya Maaf Halo, balik lagi sama Hunter juga Kenapa tangan tidik-tidik nih Aduh, dia resah dan gelisah Kayaknya lagi pokoknya Hari ini usia Hunter 39 hari Pokoknya ini kita hari Minggu Hari Minggu kita mau Akika Doain ya Onci Angkel semua ya Semoga Akikahnya lancar ya Akikahnya di rumah kakek Halo, balik lagi Hunternya udah Lagi digoyang-goyang Di sebelah aku Lagi mau tidur ini Di video kali ini Sebenernya aku mau sharing Tentang pengalaman aku Yang tadinya Kayaknya udah bisa melahirkan normal Atau pervaginam Tapi ternyata di hari H Aku mesti Operasi sesat Sebelumnya Hunter itu udah Usainya udah 39 hari Atau 40 hari Aku lupa Tapi Minggu lalu Dia udah suntik BCG Dan juga tetes polio Karena udah sebulan juga kan Ini aku ada sedikit videonya Hunter Mau disuntik BCG Sama polio Eh dia kentut Eh kentut Lepuk ya Iya Udah Udah gitu ada Abis disuntik Mana yang abis disuntik Tuh Udah tadi Udah 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 Hebat sekali Hebat sekali Ini Ini aku Bye Jadi waktu usia kehamilan aku 34 atau 35 minggu Aku sempat cek retina Karena minus aku di atas 5 5,25 Dua-duanya ini Dan ada silingat juga 0,75 Tapi emang karena Minus di atas 5 Jadi perlu Periksa ke dokter mata Apakah bisa melahirkan per vaginam Atau harus melahirkan cesar Dan disitu Aku udah diperiksa Aku boleh melahirkan per vaginam Aku lega Karena akhirnya Karena memang aku pilihnya normal Pilihnya per vaginam Dan juga Waktu usg Di usia 35 atau 36 minggu Itu bayinya juga Sihantar Udah Di jaluran tepat Jadi katanya Ini kalau misalnya Pun normal Atau per vaginam Juga bisa Aku udah Mikirin Sejak itu Emang Yaudah melahirkannya Normal Normal Insya Allah bisa Karena aku juga Pinggol aku juga besar Katanya kan Kalau pinggol yang besar Itu juga Bisa lah Normal Tapi ternyata Pas hari H Aku harus melahirkan Secara cesar Kenapa aku harus Melahirkan cesar Pada akhirnya Karena waktu itu Di hari H itu Aku gak ada Mules sama sekali Aku sama sekali Belum ada kontraksi Terus yang kedua Aku juga belum ada Pembukaan Jadi di cek Aku tuh sama sekali Belum ada pembukaan Pembukaan mesin 0 Dan Yang ketiga Yang paling utama Alasan aku harus cesar Adalah Karena Air ketuban aku Itu rembes Udah 3 hari Jadi selama 3 hari Waktu itu hari Rabu Rabu Kamis Jumat Itu air ketuban aku Udah ngerembes Jadi Mungkin Air ketuban aku Udah tinggal sedikit Jadi gak disarankan Untuk melahirkan Normal Atau per vaginam Jadi aku ingat banget Waktu itu hari Rabu Itu tanggal 14 Juli Berarti Sebelum subuh Aku tuh ngerasa Ngompol Jadi aku bangun dari tidur Dan aku ternyata ngompol Waktu itu aku langsung ke toilet Terus ganti celang dalam Udah aku tidur lagi Waktu itu aku bener-bener Gatau Aku gak kepikiran air ketuban pecah gitu Aku emang kepikiran ngompol Karena kadang Kalau misalnya Mimpi Pipis kan kadang ngompol Kayak gitu Waktu itu aku emang kepikiran Ini cuma ngompol aja Terus paginya lagi Setelah subuh deh Kalau gak salah Itu aku loh Kok kayak gitu lagi Tapi emang Emang kayak pipis Karena Kan bayangan aku itu Air ketuban-tuban banyak kan Maksudnya langsung pecah Blur gitu Langsung Tapi ini enggak Emang cuma kayak Gitu aja Cuma ini emang Pipis Jadi basah gitu Si celana ini Terus aku Yaudah Ke toilet Aku ganti lagi kan Celana dalam kan Tapi disitu Aku Langsung ngambil pembalut Jadi Celana dalam ini Aku pakaian pembalut Karena Aku sempet Ngecek dulu Jadi di toilet tuh Aku sambil Buka hp Karena aku mau tau juga kan Ini air ketuban tuh Emang kalau pecah Kayak gimana sih Gitu Dan ternyata Yang aku temuin Kalau misalnya Emang cuma Baru kayak Flag Kayak gitu Waktu itu Kalau gak salah Kalau warnanya Kotretnya dia Emang tidak berwarna Dan Ada kayak Kemerahan gitu Itu berarti Emang kayak baru Flag-flag gitu Dan Akhirnya aku memutuskan Untuk pakai Si pembalut kan Aku pakai pembalut Paginya Sekitar jam 8 Atau jam 9 Emang kayak gitu lagi Tapi aku cek Emang masih kayak Flag doang Emang cuma kayak Merah-merah gitu Sedikit Dan itu Udah flag-flag gitu Nah di kehamilan Termester 3 ini Aku tuh ikut Grup ibu hamil Yang trimester 3 Disitu memang ada Beberapa Bumil-bumil lainnya Beberapa hari sebelumnya Yang dia Nge-WA Di grup itu Kalau dia Ada flag Terus Apakah harus Ke ruang bersalin Kata Ibu tidannya Nanti aja dulu Nunggu kalau misalnya Udah ada kontraksi Terus ada juga Emang yang Ngobrolin Apa Subter kontraksi Dan juga flag-flag gitu Dan intinya tuh Memang Nanti tunggu aja dulu Kalau udah kontraksinya 10 menit sekali Itu baru Mending ke ruang bersalin Kayak gitu Berarti itu udah Memlahirkan gitu Karena Aku di hari Rabu ini Sempat Langsung Ke puskesmas Itu siangnya Tapi Pas diperiksa Ternyata disuruh pulang Jadi karena Masih cuman flag aja Belum ada mula Sama sekali Akhirnya aku diminta pulang Karena belum saatnya Dan di hari Rabu ini Faktor ke puskesmas Aku juga sempet dicek Apa namanya Si baby-nya ini Udah semana gitu Jadi yang malah dicek Kayak gitu Dan ternyata Emang belum Masih jauh katanya Gitu Oh yaudah Akhirnya disuruh pulang Kalau pulang dari situ Rabunya aku masih sempet Flag 1-2 kali Terus hari Kamisnya Itu memang Aku harusnya kontrol Aku harusnya kontrol Ke puskesmas Ke puskesmas aku Aku harusnya kontrol hari itu Sekalian juga minta Untuk tes PCR Karena sekarang kan Kalau misalnya Di era pandemi ini Kalau mau melihatkan Emang harus ada hasil Dari tes PCR-nya kan Tapi di hari Kamis Aku gak dapet Nomor antrian Namanya juga puskesmas Dan waktu itu Ibu Hama itu Lagi dibatasiin banget Jadi aku gak bisa Kontrol di hari Kamis itu Di hari Kamis itu Flagnya juga masih terus Berlanjut terus Dan aku masih tetap Pakai pembalut Flagnya masih terus Aku terus pakai pembalut Flagnya juga Emang masih agak kemarahan Sedikit-sedikit Tapi emang Gak kayak kalau Yang nembus Banyak itu kan ketawan Maksudnya dari Pembalutnya kan ketawan Itu banyak atau sedikit Ini emang sedikit-sedikit Keliatannya Cuma kayak nge-flag-nge-flag aja Jadi aku yaudah Aku hari Kamis itu Aku emang ngerasa lemes banget Dan akhirnya Emang lebih banyak Tiduran aja sih Waktu itu Untungnya begitu Terus di hari Jumatnya Akhirnya Aku dapet tuh Nomor antrian Untuk Dan itu dapetnya Nomor antrian yang terakhir Untuk kontrol di hari itu Hari Jumat Dan bahkan Bayangin gak sih Kalau ternyata hari Jumat itu Aku gak dapet nomor Sabtu Minggu Dan aku harus nunggu Sampai Senin lagi Itu akhir ketuban Udah ngeremes Terus Habis kali Aku udah gak ngerti Untungnya dapet Nomor antrian Di Peskismas Untuk kontrol Hari Jumat Itu pun aku nunggu Sampai jam 12-an Soal Jumat Kan itu Sampai jam setengah 12 siang Kalau gak salah Jam 12 siang Tunggu pak Dari jam 8 pagi Dari Pagi banget Bahkan Ngambil nomor antrian Suami aku yang ngambil Terus Dan baru dapet Baru masuk tuh Jam 12 Itu disitu Aku bilang Keruhannya adalah Aku udah ada Flag-fleg Dan usia kehamilan Udah 38 minggu Waktu itu Terus Dicek Diceknya itu Yang aku ingat Pokoknya ada Kayak kertas Kayak kertas Lakmus gitu Kayaknya Soalnya Ibu bidannya Terus kayak ngecek gitu Kayak ibu bidan yang lainnya Lihat kalau Ini wadanya berubah gak Wadanya berubah gak Gitu Kok mereka tuh berubah Kok mereka tuh gitu Dan ternyata Emang agak Ada agak kemerahan Awalnya dikira Memang itu Apa darah kali Bukan air ketuban Gitu Tapi akhirnya aku disaranin Langsung ke ruang bersalin Jadi itu kan Yang satu ruang kontrol Yang satu ruang bersalin Aku langsung ke ruang bersalin Terus dicek lagi Dicek lagi Ada pake alatnya Dan itu Agak sakit gitu sih Emang harus Apa Aku gak tau gimana Tapi pokoknya itu Agak sakit Dicek Di paginanya Dicek Mungkin pakai kertas itu lagi juga sih Aku gak tau itu apa Terus emang ada alatnya Untuk yang untuk ngebuka Si paginanya ini Jadi Emang dicek banget Dan ternyata itu memang Air ketuban Jadi ternyata Air ketuban aku Udah rembes selama Tiga hari Gitu Nah Karena udah Air ketuban udah pecah Udah tiga hari rembes Jadi aku emang langsung Disaranin untuk Ya udah ibu disini dulu Saya langsung hubungin Rumah sakit Yang bisa Melakukan Sesar Atau melakukan Tindakan Karena di puskesmas Di pas kesatu aku itu Gak bisa Kalau misalnya Melahirkan Sesar Jadi memang harus Ke rumah sakit lain Dirujuk Akhirnya Langsung buru-buru Cari rumah sakit Apalagi lagi pandemi Kayak gini Memang agak susah Cari rumah sakit Yang mau merima Untuk yang Lahiran Dan juga aku Belum PCR Jadi disitu Waktu di ruang bersalin Aku langsung Memang disuruh Untuk istirahat Untungnya Aku sebelumnya itu Gak jalan banyak Di hari kamisnya Dan ragunya itu Untungnya aku udah Istirahat di rumah Karena emang ternyata Gak boleh Untuk jalan banyak Emang harus istirahat aja Takutnya Kalau jalan banyak itu Nanti Si air ketuban ini Makin keluar Makin keluar Jadi aku emang udah Langsung tiduran aja Terus aku langsung Di tes Akhirnya aku swab Tapi bukan swab PCR Aku swab antigen Dan disitu Habis swab antigen Dapet rumah sakit Akhirnya Untuk sesar itu Langsung di infus Dan langsung Ke rumah sakit Naik ambulans Karena memang Udah Ternyata Apa ya Udah Udah takut juga sih Takutnya Kalau misalnya ketubannya Emang udah abis Kan itu bahaya Itu aku Jam 12-an Itu aku masuk Ruang kontrol Biasa Terus gak lama Aku langsung masuk Ruang bersalin Untuk dicek tadi Yang masih di puskesmas Dan jam 3 sore Aku langsung Ke rumah sakitnya Untuk operasi sesar Tadinya Dijadwalin jam 3 sore Itu operasinya Tapi terus Ganti jadi jam 5 sore Jadi emang Bener-bener Di hari itu Banget Hari H Aku ketauan Pas kontrol Jam 12 Ternyata Udah rembes Si air ketubannya Udah tinggal Dikit Takutnya Jadi makanya Langsung Tindakan Untuk sesar Dijadwalin jam 5 sore Hari itu juga Jadi cuman 5 jam aja Itu pokoknya Langsung udah persiapan Untuk operasi Gitu Dan waktu itu Aku juga emang Belum ada bukaan Dan belum ada kontraksi Sama sekali Jainnya Memutuskan Untuk sesar aja Dengan segera Kenapa air ketuban aku Bisa ngerembes Kayak gitu Kalau misalnya Aku liat-liat lagi Waktu Aku ikat-ingat lagi Waktu pas Jadi kan Selama melahirkan Eh Selama kehamilan itu Memang kontrol Untuk Cek urin Cek darah Kayak gitu kan Selama cek darah Aku gak pernah ada masalah Gak kenapa-kenapa Alhamdulillah Tapi waktu Cek urin Itu memang Sempat 2 atau 3 kali Ada bakteri Di urin aku Nah kemungkinan Itu yang bikin Air ketuban aku Jadi ngerembes Karena memang Ibu hamil itu kan Rentan juga Kena infeksi saluran kemih Juga infeksi bakteri Pada vagina Nah kemungkinan itu memang Bakteri-bakteri itu Yang mungkin masih ada Jadi ngebuat Air ketuban aku ini Bisa ngerembes Kayak gitu Untungnya gak sampai Air ketuban pecah dini Jadi emang Aku ngerembesnya itu Pas banget Di usia kehamilan 38 minggu Dan bisa Ditangani Dengan segera Jadi masih gak Kenapa-kenapa Alhamdulillah Tapi takutnya Kalau misalnya Memang Udah Remes banyak Atau Air ketubannya Pecah dini Itu bisa bahaya Kenapa bisa ada Bakteri Di urinaku Itu Katanya sih Bisa jadi Karena Lembab Jadi Area kewanitanya itu Lembab Bisa jadi karena Memang Jarang ganti Celana dalam Bisa jadi karena Pakai-pakaian Pakai celana Yang terlalu ketat Itu juga bisa Menimbulkan bakteri Terus bisa jadi juga Karena Kebersihannya kurang Aku gak tau deh Tapi aku Aku sih sudah selalu Berusaha untuk Menjaga daerah Kewanitaan aku Dengan bersih Terus yang kedua Juga bisa Karena Sering nahan pipis Kalau di aku Kayaknya kejadiannya Karena aku Emang sering banget Nahan pipis Dimana ibu hamil itu Kan emang Pipisnya jadi makin sering Kan Tambah lama Kehamilannya Makin Apa Makin menuju 9 bulan Itu emang Pipisnya jadi makin Sering Makin sering Nah aku tuh Kadang emang Salah aku sih Aku emang suka Males ke toilet Karena kayaknya juga Nanti 5 menit lagi Juga pengen ke toilet lagi nih Yaudah dia ditahan dulu Kayak gitu Jadi emang Aku suka Nah pipis Itu salahnya aku Itu salah satu faktor juga Yang bisa bikin Adanya bakteri Di urin Terus Yang ketiga Itu juga Karena kurang Minum air putih Jadi ternyata Untuk ibu hamil itu Minimal banget Minum air putih 3 liter sehari Aku padahal mungkin Cuma 1 liter Atau 1,5 liter Itu kan kurang banget Nah semenjak emang Yang dibilang Suruh minum 3 liter Aku Coba untuk Nakar Air putih aku Air mineral aku Selama sehari Itu memang harus 3 liter Biar Gak kekurangan Gak kekurangan Gak dehidrasi Juga gak ada bakteri lagi Nah itu Alasan kenapa Aku akhirnya harus seser Karena emang Kalau misalnya Dilanjuti normal Emang itu juga harus Diinduksi lagi Dan diinduksi pun Belum tau juga Apakah bakal ada kontraksi Atau enggak Dan karena bukannya Juga masih 0 Jadi akhirnya Aku maksudin untuk Yaudah langsung Seser aja Untuk keselamatan aku Dan bayi aku juga Waktu itu mikirnya Mamaku Sama suami aku Langsung milih Untuk seser aja Karena emang Aku udah rembesnya Selama 3 hari 3 hari itu Gak sebentar Dan Parahnya aku itu 3 hari Bisa rembes Karena Waktu pas hari pertama Rembes Aku sempet Pakai Pembalut Jadi gak ketahuan Kalau misalnya Dia itu udah Nge-rembesnya Agak banyak Atau enggak Karena aku kira Itu masih kayak Flag- Flag biasa aja Itu kenapa Aku yang tadinya Udah Akhirnya aku bisa Pervaginam atau normal Karena katanya kan Kalau misalnya normal Atau pervaginam itu Kan nanti Setelah melahirkannya Bisa cepat pulih Beda sama seser Katanya gitu Jadi aku waktu itu Milih untuk Kalau bisa normal Yaudah normal aja deh Gitu Cuman emang Harus seser Yaudah Mau gimana Dan Alhamdulillah Ini Aku juga Lagi masa pemulihan Tapi alhamdulillah Enggak yang Masih sakit Sampai berbulan-bulan Gitu Enggak Untungnya di bulan pertama Ini juga Apa namanya Operasi aku juga Maksudnya Jaitan aku Enggak yang Gimana-gimana Alhamdulillah Banget Ya operasi Mau normal Mau seser Kayaknya Sama aja Pasti ada plus minusnya Yang penting Ibunya Dan baiknya Itu sehat-sehat Jadi Kalau misalnya Kalian memang Lagi hamil Dan lagi menunggu Hari kelahiran Pasrah aja deh Kalau udah hari hati Udah pasrah aja Mau normal Mau sesar Mau kayak gimana Yang penting Ibu Dan baiknya itu selamat Apalagi di era pandemi Kayak gini Was-was banget Bismillah Semoga sehat-sehat Selalu Untuk kalian Para ibu hamil Dan juga Para bayi-bayi Yang akan segera lahir Ke dirinya ini Kayaknya segitu dulu Segitu aja Video aku kali ini Maaf banget Hari ini kayaknya Banyak terdistraksi Dari hantar juga Aku juga ini Bikin video kayaknya Lama banget Hari ini Thank you yang udah nonton Sampai habis Makasih banget Kalau kalian rasa Bermanfaat Boleh banget Share video ini Jangan lupa juga Jaga kesehatan kalian Jaga kebersihan Area kewanitaan kalian Jangan lupa minum Banyak air putih Dan makanan yang baru gizi Untuk ibu-ibu hamil Di luar sana Semoga dilancarkan Proses persaingan kalian Nantinya Semoga disiapkan Selalu juga Untuk Bumil-bumil Untuk pak mil-pak milnya Juga Untuk kalian semua Selamat sejahtera Dan berbahagia Buat kalian semua Ya pak Gitu dulu kabar dari aku Apa? Ngobrol apa tuh? Ngobrol apa? Ngobrol apa ya? Ngobrol apa ya?